Hai Sidultuber, Banyak aksi nekat yang dilakukan orang-orang di sekitar kita, terkadang bikin kita geleng-geleng kepala. Bahkan ada di antara mereka yang rela bertaruh nyawa demi mencapai rekor dunia. Tak terkecuali beberapa rekor dunia yang berhubungan dengan motor ini guys. Mau tau apa saja? Yuk tonton terus video ini sampai habis, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Berdiri di atas motor jarak paling panjang Suatu hal yang sangat sulit dilakukan adalah berdiri di atas motor saat motor sedang berjalan. Tidak hanya sulit dilakukan, hal ini juga terbilang sangat berbahaya bukan? Namun hal ini telah dilakukan Ratnish Pandi, seorang tentara dari India. Pada tanggal 5 Desember 2015 lalu, ia telah mencetak rekor dunia baru dengan berdiri di atas Honda Unicorn yang sedang berjalan sejauh 32,3 km. Wow, apa nggak takut jatuh ya? Bahkan dalam aksinya ini, ia hanya menggunakan kakinya lho untuk mengontrol laju motor. Bila deh orang ini. Wheelie terjauh Wheelie atau biasa disebut standing, ini biasa dilakukan sebagai adegan freestyle dengan sepeda motorsport, tapi bisa juga lho dilakukan pada skirting. Masaru Abe telah dikenal sebagai Wheelie King alias Raja Wheelie. Hal ini dibuktikan bahwa Abe dapat melakukan aksi wheelie dengan atraksi mengangkat roda motornya sejauh 500 km di Kawaguchi Autoris, Shaitawa, Jepang. Aksi yang berlangsung selama 13 jam ini, ia lakukan tanpa berhenti sekalipun lho guys. Luar biasa kan? Wheelie Tercepat Jika Masaru Abe dapat melakukan wheelie terjauh, maka lain lagi dengan Ted Brady. Ia dapat mencetak rekor baru di Guinness World Record dengan wheelie terkencang di ajang motorcycle Wheelie World Championship pada tahun 2017 lalu. Dengan menggunakan Suzuki Hayabusa, ia ini mampu melakukan wheelie dengan kecepatan motor hingga 349 km per jam. Wih, aja banget ya! Lompatan Terjauh Dengan Motor Robbie Madison merupakan stunt rider asal Australia yang dikenal dunia dengan berbagai aksi ekstrimnya. Salah satunya, ia berhasil memecahkan rekor lompatan terjauh di dunia dengan 107,9 meter dengan kecepatan motor 165 km per jam. Wih, gak kebayang kan guys? Gimana rasanya kalau jatuh? Untungnya berhasil! Jam melewati Green Canyon Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Itulah salah satu pepatah yang tepat untuk stunt rider yang satu ini. Robbie Knavel merupakan putra dari Evel Knavel yang memiliki bakat dan nyali yang sama-sama besar. Bahkan, Robbie Knavel telah mencadat namanya dalam rekor dunia dengan jam melewati Green Canyon yang berjarak 60 meter. Meskipun pada saat melakukan pendaratan, ia sempat terjatuh, namun tetap saja ia berhasil melewati Green Canyon. Untung saja dia baik-baik saja kan? Menjaga Keseimbangan Motor di Kepala Terlama Aksi yang satu ini juga terbilang sangat ekstrim guys. Warga Filipina bernama Gerard Jesse pada 15 Mei 2015 telah berhasil memecahkan rekor dengan meletakkan motor di atas kepalanya guys. Gak tanggung-tanggung, ia dapat melakukannya dalam waktu 14,93 detik. Padahal hal ini sangat berbahaya kan? Terutama bisa berisiko patah leher karena beratnya sepeda yang ditaruh di atas kepalanya itu. Mengendarai Motor Tercepat Bill Werner merupakan seorang pembalap motor yang dinebatkan sebagai pembalap motor tercepat di dunia. Pada tahun 2010 ia memenangkan rekor dunia dengan kecepatan 448 km per jam dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Hayabusa yang telah dimodifikasi. Namun pada tahun 2013 lalu ia ingin menciptakan rekor baru dengan kecepatan 500 km per jam. Gila banget kan? Nah itulah rekor dunia sepeda motor paling gila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.